Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan Renungan Pagi dari buku Menjadi Putra dan Putri Allah karya Ellen G. White. Sebelum kita memulai hari kita. Juru Renungan Pagi dari buku Menjadi Putra dan Putri Allah karya Ellen G. White. Juru Renungan Pagi dari buku Menjadi Putra dan Putri Allah karya Ellen G. White. Ayat ini kita terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Bapak kami dalam surga Tuhan yang baik. Pada saat ini sebelum kami akan memulai mendengarkan firmanmu bersabdalah kepada kami ya Tuhan pada saat ini. Kami akan belajar mengenai 2 pemuda yang berani mengalahkan bangsa Filistik. Bantu kami ya Tuhan supaya kami memiliki keberanian seperti 2 pemuda ini. Jadilah kendakmu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dua pemuda yang berani mengalahkan tentara Filistik. Yonatan anak Raja Saul. Tuhan melihat seorang yang integritasnya bersih. Seorang yang ia dapat dekati dan hatinya ia dapat gerakkan. Kedua orang ini memberikan bukti bahwa mereka sedang bergerak di bawah pengaruh dan perintah seorang jenderal yang lebih daripada manusia. Pemandangan secara luar perbuatan mereka itu adalah nekat. Bertentangan dengan semua peraturan militer. Tetapi tindakan Yonatan tidak dilakukan dalam kenekatan manusia. Ia tidak bersandar pada apa yang ia dan penyandang senjatanya sendiri dapat buat. Ia adalah alat yang Allah gunakan demi umatnya bangsa Israel. Mereka membuat rencana dan meletakkan perkara mereka di dalam tangan Allah. Kalau tentara Filistik itu menantang mereka maka mereka pun akan maju. Kalau mereka mengatakan mari maka mereka pun akan maju. Yonatan dan pemikul senjatanya telah meminta suatu tanda dari Tuhan. Dan tantangan itu telah datang. Tanda itu sudah diberikan. Kedua orang ini menaruh harapan mereka pada Allah dan maju. Tidak mudah perjalanan bagi kedua penjelajah yang berani itu. Mereka harus mendaki dengan amat sukar supaya sampai ke atas. Akan hal yang mudah bagi tentara Filistik untuk membunuh kedua orang yang gagah berani itu. Tetapi tidak masuk ke dalam pikiran mereka bahwa kedua orang itu telah datang dengan maksud yang bermusuhan. Orang-orang yang heran di atas memandang terus terlalu heran untuk menerka kemungkinan maksud dan tujuannya. Mereka memandang orang-orang ini sebagai orang-orang pelarian dan membolehkan mereka datang tanpa gangguan. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan. Sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Pekerjaan yang berani ini menimbulkan kepanikan di seluruh perkemahan musuh. Di sanalah terhantar mayat 20 orang. Dan kepada penglihatan musuh tampak di sana ada ratusan orang yang bersedia untuk berperang. Tentara surga dinyatakan kepada tentara Filistik yang melawan itu. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada saat ini kita belajar bagaimana kisah daripada Yonatan dan pembawa senjatanya. Dimana mereka dengan berani mengalahkan tentara Filistik. Jika di Alkitab kita baca 20 orang mereka kalahkan dengan hanya mereka berdua saja. Pada saat mereka ingin melawan tentara Filistik. Kalimat yang mereka sampaikan adalah mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Kalau kita perhatikan pada ayat inti kita tadi kita dapat lihat bahwa Yonatan memiliki keberanian beserta juga dengan pembawa senjatanya. Oleh karena Tuhan. Oleh karena mereka percaya kepada Tuhan. Oleh karena mereka tahu bahwa Tuhan akan menolong mereka. Sehingga dengan keberanian yang mereka miliki dengan Tuhan yang berada di samping mereka yang menyertai mereka. Maka mereka dapat mengalahkan tentara Filistik. Perjalanan yang sulit mereka lalui. Gunung mereka dakih. Tetapi akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Apa yang dapat kita pahami disini adalah bahwa dengan adanya kedua pemuda yang berani ini mengalahkan tentara Filistik. Terlihatlah disitu juga bahwa tentara surga Tuhan yang menyertai kedua pemuda ini. Kiranya kita juga sebagai orang-orang muda, sebagai umat Tuhan memiliki keberanian yang sama dengan kedua orang muda. Sehingga pada saat masalah apapun jika bersama Tuhan kita berani mengalahkan setiap masalah di depan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Berdoa. Bapak kami dalam surga terima kasih engkau telah mengajarkan kepada kami kisah daripada dua orang yang pemberani. Ajar-ajarilah kami ya Tuhan kami supaya menjadi pemberani. Pemberani yang menyatakan kehendakmu, kemuliaanmu kepada orang-orang lain. Sehingga terpancarlah sinar kemuliaanmu pada mereka. Jika misurahkan kehidupan kami pada hari ini. Jadilah kehendakmu dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Terima kasih atas dukungan Anda.